Usaha Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan ke Kementerian Perhubungan agar jalan tol digratiskan saat arus mudik. Hal tersebut agar permasalahan kepadatan arus kendaraan saat musim mudik mendatang bisa diatasi. Ditemui usai rapat pimpinan tertutup di Gedung Sate Kota Bandung, Senin pagi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan dirinya mengusulkan ke Kementerian Perhubungan agar jalan tol digratiskan saat arus mudik. Hal tersebut agar permasalahan kepadatan arus kendaraan pembayaran menggunakan e-tol di gerbang tol saat musim mudik tahun ini bisa diatasi. Memonitor permasalahan tahun lalu dan jangan sampai terulang lagi melalui solusi. Kita ada analisa walaupun sudah pakai bayar-bayar itu ternyata bikin macet juga. Apakah ada cara tidak usah bayar, selama mudik bayarnya nanti mungkin di pasca bayar atau bagaimana setelah kembali lalu. Oleh sebuah cara lah, sehingga tidak ada slow-slow arusnya. Selain itu pihaknya menganalisa tidak cukupnya res area di jalur tol sehingga dimungkinkan ada res area tambahan di semua gate yang berpotensi menimbulkan kelambatan. Pihaknya tengah menganalisa titik kelelahan pemudik. Hal tersebut pun ditegaskan Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Heri Antasari. Menurutnya secara nasional diprediksi terjadi kenaikan jumlah kendaraan sebesar 10% dibandingkan tahun lalu. Tahun ini diprediksi arus mudik lebih lancar karena ada beberapa tol baru seperti tol Trans Jawa Utara. Tapi pihak pemerintah provinsi mengusulkan jika terjadi antrian lebih dari 4 km di gerbang tol, pemudik tidak perlu membayar jalan tol. Jumlah res area juga sekarang dipikirkan bagaimana agak tidak terjadi antrian di res area. Kemudian besok insya Allah tadi hasil rapat, tapi kesuluhan dari Pak Gubernur dan forum kita akan menyampaikan kepada kepentrian apakah dimungkinkan misalnya apabila terjadi antrian di gil, di geto, di pintu tol, apakah kalau antrian sudah mencapai 4 km dibebaskan saja, jadi digratiskan. Bukan digratiskan, sejak awal diumumkan kemudian jadi semuanya masuk ke tol. Tapi ketika ada antrian 4 km maka digratiskan. Selain itu mudik gratis pun akan ditambah oleh pihak pemerintah provinsi melalui kerjasama dengan pihak swasta.